Oke, selamat datang kembali di pekulihan pengantar struktur aljabar. Kali ini kita akan bahas tentang grup abel. Seperti sudah diperkenalkan waktu kita belajar operasi dan lebih jauh kita kenal dengan grup. Grup yang kalau operasinya bersifat komutatif itu kita sebut juga dengan grup abel. Penamaian ini merupakan suatu penghormatan kepada matematikawan Norwegia yaitu Niel H. Abel. Berapa contoh grup abel adalah seperti yang kita tahu dari kita SD bahwa operasi penjumlahan atau perkalian di himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan nasional, bilangan real atau lebih jauh bilangan kompleks itu bersifat komutatif dan demikian. Sistem matematika Z, tambah merupakan grup abel begitu juga dengan Z bintang. Z bintang artinya Z tanpa 0 terhadap operasi perkalian. Oh bukan, terhadap perkalian dia bukan grup ya. Kenapa? Coba kalian pikirkan. Oke, Q terhadap, Q yang bilang nasional terhadap penjumlahan juga grup abel. dan Q terhadap perkalian, Q bintang terhadap perkalian juga grup abel. Q bintang artinya Q tanpa 0. Begitu juga dengan R, R terhadap tambah adalah grup abel dan R bintang terhadap perkalian adalah grup abel juga. Begitu juga dengan C, himpunan bilangan kompleks. Kemudian, himpunan matriks, yang entry-entrynya entah itu bilangan rasional atau bilangan real, yang berukuran N kali N terhadap operasi penjumlahan matriks adalah grup abel. Kalau himpunan matriks terhadap operasi perkalian membentuk grup enggak ya? Coba kalian cek sendiri dia membentuk grup apa enggak. Apakah sembarang matriks punya inverse? Kayaknya enggak ya, berarti secara umum, himpunan matriks terhadap operasi perkalian itu tidak membentuk grup. Tapi, kalau kita kumpulkan semua matriks yang determinannya tidak 0, kemudian terhadap operasi perkalian, silakan dicek apakah dia membentuk grup. Kemudian, apakah operasinya bersifat komutatif? Silakan kalian cek. Berikutnya, ini kita kenalan dengan yang namanya pemusat atau centralizer. kalau kita punya X itu adalah suatu unsur di G. Kita katakan pemusat dari X atau centralizer dari X itu, kita tulis dengan CX, itu adalah himpunan semua Y di G, di mana XY sama dengan YX. Oke, contohnya apa ya? Coba... Coba kalau di S3, misalkan di S3, contoh, S3 kan isinya ada 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Oke, kalau misalkan kita ambil X-nya sama dengan 1, 2, 3, kita lihat si CX kira-kira apa? CX menurut definisi adalah himpunan semua Y di S3, di mana apa? di mana si XY sama dengan YX. Nah, kira-kira apakah isinya semua unsur di S3? Coba kita lihat. Coba kita cek kalau Y-nya sama dengan 1, coba Y-nya sama dengan 1, coba kita cek XY XY berarti apa? Ini adalah 1, 2, 3, 1. Dan ini hasilnya adalah karena 1 ini adalah identitas, pasti hasilnya adalah 1, 2, 3. Begitu juga dengan YX ini 1 diperhatikan dengan 1, 2, 3, karena 1 itu identitas, pasti hasilnya 1, 2, 3. Oke, kemudian kalau Y-nya Y-nya sama dengan 1, 2, 3, coba kita cek XY sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini hasilnya adalah 1, 3, 2. Dan begitu juga dengan YX Ini adalah YX karena X sama dengan Y. Sekarang kalau Y-nya sama dengan 1, 3, 2, kita punya apa? XY X Y sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ini karena 1, 3, 2 itu adalah inverse-nya 1, 2, 3. Sudah kita bahas di sebelumnya, ini hasilnya adalah 1. Dan ini akan sama juga dengan hasilnya sama dengan si 1, 3, 2, 1, 2, 3. Ini adalah XY. kalau Y-nya sama dengan 1, 2, coba kita cek XY sama dengan 1, 2, 3, 1, 2. Ini adalah 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3. Kemudian 3 di sini tetap, berarti langsung ini 3 ke 1. Berarti ini fix, berarti ini 1, 3. Sementara kalau YX sama dengan 1, 2, 1, 2, 3. Hasilnya adalah ini 1 ke 2, 2 ke 1, ini 2, 3. Ternyata tidak sama. Berarti ini XY tidak sama dengan YX. Bisa dicek, kalian lanjutin bahwa kalau Y-nya sama dengan 1, 3, ini pasti nanti ketemunya juga XY tidak sama dengan YX. Begitu juga dengan Y-nya sama dengan 2, 3. Silahkan dicek. Ini pasti XY juga tidak sama dengan YX. Jadi yang sama apa aja? Jadi yang sama kita punya si ini, si 1, 2, 3, si 1, dan 1, 3, 2. Berarti ini CX-nya adalah 1, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Selanjutnya kita lanjutkan ke dari contoh yang tadi kita dapat menduga bahwa coba ini kan hasil operasi ini kan tertutup ya operasinya tertutup kemudian 1, 2, 3 di operasikan dengan 1, 2, 3 hasilnya 1, 3, 2 dan sebaliknya 1, 3, 2 di operasikan 1, 2, 2 hasilnya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 di operasikan dengan 1, 3, 2 hasilnya adalah 1 dan sebaliknya. Berarti dia tertutup dan ini adalah fungsi dia bersifat asosiatif kemudian apa punya unsur deretitas yaitu 1 dan masing-masingnya punya inverse inverse 1 adalah 1 inverse 1, 2, 3 adalah 1, 3, 2 dan inverse 1, 3, 2 adalah 1, 2, 3 kemudian kita cek lagi tadi ternyata 1, 2, 3, 1, 3 ya pasti sama dengan 1, 2, 3 1, 2, 3 kemudian 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3 di operasikan dengan 1, 3, 2 sama dengan 1, 3, 2 1, 2, 3 berarti ini lebih jauh ini adalah groupable pada kasus ini dia groupable nah ternyata secara umum kita menyesifat bahwa si CX itu adalah seprup dari G kayaknya juga seprupable ya oke buktinya adalah ingat untuk membuktikan subgroup kita bisa pilih lemah yang sebelumnya ada opsinya bisa yang pasti kalau buktikan subgroup itu kita kalau ini kita misalkan high ya boleh lah CX berarti kita harus buktikan si CX nya tidak kosong kemudian kalau kita ambil AB di CX kita harus buktikan B inverse elemen CX juga oke pertama kita ambil sembarang X di G kita akan buktikan bahwa si CX itu tidak kosong nah karena kita tahu bahwa untuk sembarang berdasarkan definisi identitas E itu kan dikatakan identitas di G identitas di G kalau apa kalau GE sama dengan EG sama dengan G kan untuk setiap G elemen G berarti apa karena GE sama dengan EG untuk setiap G elemen G berarti apa E ini pasti ada di centralizer berarti paling tidak ada E gitu ya di CX berarti CX itu tidak kosong jadi disini berarti CX tidak kosong karena dia tidak kosong barulah kita bisa mengambil dua unsur sembarang unsur di CX kita misalkan namanya AB kita akan buktikan ini opsinya bisa ini yang opsinya bisa ini atau yang ini juga bisa kalau kita ambil dua ini kita bisa buktikan AB elemen CX elemen CX dan B inverse elemen CX ini silahkan dipilih salah satu saja kalian mau yang ini atau yang ini oke sekarang kita coba yang kalau yang ini kita bukti mau coba kalau kita ambil sebarang AB di CX akan kita buktikan bahwa AB operasi B ada di CX dan B inverse ada di CX oke pertama akan kita buktikan bahwa AB elemen CX oke pertama A ada di CX artinya apa CX kan adalah himpunan semua Y di G dimana XY sama YX berarti kalau A ada di CX artinya apa berarti A itu ada di G dan S A itu ada di G dan X A sama dengan Y X A sama dengan A X begitu juga dengan di B kalau B ada di CX artinya B itu elemen G dan X B sama dengan BX oke tujuan kita ingin membuktikan A operasi B ada di CX apa artinya A operasi B ada di CX berarti akan kita buktikan bahwa si AB itu elemen G dan X AB sama dengan ABX oke berarti pertama akan kita buktikan bahwa si AB elemen CX oke kita perhatikan bahwa X AB itu sama dengan X AB sama dengan AXB kenapa karena kita tahu A nya ini kita tahu A elemen CX maka kita punya apa berarti AX sama dengan XA berarti yang XA dapat kita balik menjadi AX kemudian kita juga tahu B elemen CX berarti berlaku BX sama dengan XB berarti yang XB bisa kita balik menjadi BX nah karena sudah berlaku karena sekarang kita sudah punya XAB karena kita sudah punya XAB sama dengan ABX berarti si AB ada di CX nah berikutnya kita akan buktikan bahwa si B plus elemen CX apa artinya artinya B itu elemen G dan B elemen G dan XB sama dengan BX inverse ini maksudnya apakah B inverse elemen di G iya karena si B nya adalah grup sekarang akan kita cek apakah XB inverse sama dengan B inverse X modal kita adalah karena B kita tahu tadi B nya ada di CX berarti berlaku XB sama dengan BX kemudian kita operasikan kedua ruas dengan B di sebelah kanan maka kita akan punya X itu sama dengan BX B inverse kemudian kita kalikan dengan B inverse di sebelah kiri jadinya adalah B inverse X sama dengan tadinya ini adalah B inverse BX B inverse kemudian B inverse B jadi E jadinya X saja jadinya X B inverse karena B inverse karena B inverse elemen G ini jelas B inverse elemen G karena G nya grup karena B inverse elemen G dan berlaku B inverse X sama dengan XB inverse berarti menurut definisi CX B inverse X nya ada di CX dengan demikian terbukti bahwa CX itu adalah subgroup dari G kemudian kalian cek apakah silahkan periksa lanjutin periksa apakah CX Abel silahkan kalian coba sendiri tinggal bagian operasinya saja kalian cek apakah bersifat komutatif contoh berikutnya adalah Z kalau kita punya G adalah Z terhadap tambah centralizer nya 2 karena Z itu adalah komputatif maka centralizer nya 2 adalah Z sendiri karena untuk setiap unsur di Z pasti kalau dijumlahkan dengan 2 baik di kiri atau dari kanan hasilnya sama saja berarti dari sini kita bisa menduga bahwa kalau G itu adalah grup Abel maka kalau kita ambil sembarang G itu elemen G kalau G itu Abel dan kalau kita punya G kecil adalah elemen G kita bisa menduga bahwa C G itu pasti sama dengan G silahkan kalian cek nah selanjutnya kalau semua centralizer ini kita iriskan itu yaitu kalau notasinya seperti ini kalau G itu adalah misalnya kalau di Z6 ini contohnya kalau di S3 contohnya ini maksudnya berarti ZS3 itu kalau masih yang ini berarti ini adalah ini adalah irisan dari si C1 diiris C1 2 3 C saya dengan kurung sama saja ini maksudnya adalah centralizer dari 1 diiris centralizer dari 1 2 3 dan seterusnya diiris centralizer dari 2 3 nah si Z ini si ZG ini ternyata bisa kita tulis juga sebagai himpunan semua Y di G dimana XY sama dengan YX untuk setiap X di G silakan kalian buktikan bahwa ini sama dengan irisan G elemen G dari C G dari YMA ini kita dapat melihat bahwa si ZG itu juga suatu grup abel karena dia bersifat akumulatif operasinya kalau kalian gak yakin silahkan diperiksa nah ada sifat istimewanya adalah kalau ternyata G itu adalah grup abel jika dan hanya jika ZG sama dengan G untuk bukti dari kanan ke kiri ya jelas ya karena ZG sama dengan G kan ini ZG ini adalah himpunan semua Y elemen G dimana XY sama dengan YX untuk setiap X elemen G nah kalau ZG sama dengan G berarti kan untuk setiap mensur di G berlaku XY sama dengan YX ya jelas G nya adalah abel sekarang bagaimana sebaliknya kalau kita punya kondisi ini eh sorry kalau kita sekarang kondisinya G nya adalah grup abel akan kita buktikan ini oke benarkah ZG sama dengan G berarti kita akan buktikan ZG dan G itu saling subset oke sekarang asumsinya premis kita tulis premisnya adalah G adalah grup abel kemudian kita akan buktikan tujuan kita ingin buktikan bahwa si ZG subset G dan G itu subset dari ZG oke pertama kita akan buktikan yang bagian yang ini G subset dari ZG oke kita ambil yang ini sebenarnya jelas karena dia adalah subgroup dari G oke sekarang kita ambil A elemen G maka karena G nya grup abel berarti AG sama dengan GA untuk setiap G di G dengan demikian kita peroleh A nya elemen ZG dengan demikian G subset dari ZG jadi terbukti bahwa ZG sama dengan G yang ini jelas yang ini karena ZG adalah segrup dari G ya pada bagian sebelumnya kita juga sudah membahas grup simetri kluster sebut merupakan contoh grup yang tidak abel kalau kita lihat kalau si S3 kan ada unsur S3 kayak kalau di S3 contohnya 12 dengan dioperasikan dengan 13 itu kan tidak sama dengan 13 dengan 12 karena kalau untuk memetikan tidak tidak itu kan kita cukup berikan contoh karena ada ini yang tidak yang operasi tidak sama kita simpulkan bahwa S3 itu tidak abel tapi kalau si A3 nya abel A3 apa ingat A3 itu adalah subgrup dari S3 dengan permutasi genap A3 itu isinya adalah 1 1 2 3 dan 1 3 2 kalau A nya adalah grup abel oke demikian materi materi untuk grup abel selanjutnya kita akan bahas tentang relasi ekivalen sampai ketemu di video berikutnya 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 berikutnya